Oke, jadi nanti seperti yang disampaikan, materi ini adalah dasar basic dari Anda belajar RAB ya teman-teman ya. Kalau Anda sudah menguasai RAB, nanti saya jamin Anda lebih mudah untuk dapat pekerjaan karena rata-rata kontraktor itu butuh engineer yang punya kemampuan dalam estimator seperti ini. Dan nantinya setelah bisa menghitung RAB, Anda akan harus belajar tentang bikin progres. Progres lapangan, bikin kurva S rencana, realisasi. Nah itu secara wajib menurut saya ya, karena rata-rata engineer itu kalau sudah masuk ke kontraktor, mereka itu bikin itu setiap hari. Jadi kalau Anda masih SMK ya, terus jadi proyek rata-rata, jadinya drafter yang keembar. Kalau Anda mau naik kelas dengan gaji yang lebih tinggi, Anda harus belajar RAB dan juga bikin progres lapangan. Itu sudah engineer-engine yang lebih tinggi itu. Kalau Anda lebih mau tinggi lagi, Anda jadi scheduler, menguasai MS proyek, menguasai scheduling. Nanti di posisi ini Anda sudah punya pengalaman banyak, Anda bisa jadi proyek manager. Jadi step-stepnya kalau saya lihat, berarti di proyek itu seperti itu. Yang agak rendah itu drafter, karena dia lulusan SMK bisa diserap. Kemudian lulusan kuliah itu minimal bisa ini, dengan RAB sama bikin progres. Bikin kurva S, bikin laporan mingguan. Itu yang penting kalau syarat untuk S1. Ketika Anda sudah punya eksperien panjang, Anda bisa menguasai MS proyek itu makin bagus. Ketika sudah MS proyek, saya rasa sudah jatahnya jadi proyek manager. Seperti itu. Terima kasih.